Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Kangen berat. Begini ungkapan rindu Maya Estianti pada El Rumi. Putra kedua Maya Estianti, El Rumi tengah mengenyam pendidikan di London, Inggris. El sudah hampir sebulan berada di London dan tinggal di apartemen mewah dan nyaman yang berada di pusat kota. Selama tiga minggu, sang bunda pun ikut menemani El di sana. Beberapa kegiatan dilakukan Maya di Inggris bersama El Rumi. Salah satu kegiatan yang menyitap perhatian warga net adalah menyaksikan pertandingan klub sepak bola Manchester City dan Jal Saal. Namun belum lama ini Maya pulang ke Indonesia. Namun baru sebentar berpisah dengan El, Maya mengaku sudah rindu dengan putra keduanya itu. Untuk mengobati rasa rindunya, Maya pun mengunggah foto kebersamaannya dengan El di akun Instagramnya, Rabu 11 Oktober 2017 dalam unggahan tersebut tampak El Rumi mengenakan jaket hijau. El tampak juga mengenakan bando agar rambut panjangnya pun tak berantakan. Sementara itu sang bunda yang berada di sampingnya, memeluk leher El Rumi dan bersandar di bahunya. Keduanya memamerkan senyum mereka yang manis. Misyum Mucat El Rumi Love you diari Maya-Maya Estianti El Rumi Uklonun Trip 2017, tulis Maya Estianti dalam kapsen foto tersebut. Hanya dalam waktu 2 jam, unggahan tersebut langsung disukai lebih dari 47 ribu pengguna Instagram. Warga net pun memberikan beragam komentar pada unggahan Maya tersebut. Doa pun mengalir dari para netizen untuk El Rumi dan Maya Estianti. Et kurnia titini, kangen berat ya bun, semoga Etel Rumi sehat selalu dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaganya dalam kebaikan keselamatan juga kesuksesan, amin. Et gigi ya gita, semoga Etel Rumi sukses bun. Et Maya Estianti real, bisa memanggakan dan menjaga bunda kelatuan nanti etma 2 vanila sofia amira, baru berapa minggu udah rindu ya bunda, sempet. Sempetin bunda kewanten, sepos bunda nomor 1 buat ananda terkasih atal ledul ahmatens, jadi ikutan kangen Etel Rumi et Maya Estianti real. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.